Hal pertama yang harus kita ketahui, gereja Tuhan yang maha kuasa adalah setesat, urutan ketiga di antara 10 setesat yang paling berbahaya di dunia. Mereka memakai laber agama Kristen untuk membangun ajalan sesatnya, serta memanipulasi orang-orang Kristen, gereja-gereja, serta para hamba Tuhan untuk menjadi anggota mereka. Sejatinya, gereja Tuhan yang maha kuasa menolak otoritas akitab, keberadaan alat ritunggal, sifat kekekalan Allah, fraesistensi Yesus, karya penebusan Yesus, keberadaan roh kudus, dan masih banyak ajalan lainnya yang menyimpang dari kebenaran akitab. Dan yang paling celaka, gereja Tuhan yang maha kuasa bakal memutarbalikkan kebenaran akitab, bahwa karya keselamatan Yesus pada inkarnasi pertama kalinya tidaklah sempurna. Manusia masih tetap hidup dalam menatur dosa. Karena itu, Yesus perlu berinkarnasi kedua kalinya melalui Kristus perempuan Cina yang bernama Yang Xiangping atau disebut sebagai Kilak Dari Timur. Tuhan yang maha kuasa yang datang untuk menyelamatkan manusia di zaman akhir ini. Konsek ajaran ini mutra bertentangan dengan kebenaran injir yang kita yakini. Kita percaya bahwa karya keselamatan Yesus di atas kayu syalib sudah selesai. It is finished. Dan kematian Yesus merupakan korban yang sempurna di hadapan Allah sekali untuk selama-lamanya. Dan oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita manusia berdosa telah diselamatkan dari hukuman kekal. Dan sekarang dengan penuh pengharapan kekal, kita menantikan kedatangan Raja Yesus Tuhan untuk kedua kalinya. Selain itu, gereja Tuhan yang maha kuasa memiliki pemahaman yang keriru. Mereka memahami bahwa untuk berbuat bagi Tuhan, kita dapat menghalarkan segala cara. Sekalipun cara tersebut adalah perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat yang kita lakukan untuk Tuhan atau demi Tuhan bukanlah suatu dosa. Atau sesuatu pelanggaran yang berdosa. Contohnya, di dalam kitab perjanjian lama, kisah Rahab. Seorang pelacur, pembohong. Namun dia dan seisi keluarganya mendapat keselamatan Allah. Yaakub, seorang penipu, menipu ayahnya. Namun dia mendapat penyertaan dan berkat Allah. Dan karena adanya penafsirah yang keriru ini, gereja Tuhan yang maha kuasa membenarkan dan memuluskan setiap kejahatan yang diperbuatnya sebagai hal mulia. Mereka secara terbuka melakukan berbagai tindakan intimidasi, kekerasan, penyebaran ponografi, penipuan, penangkapan ilegal, serta padat tindakan pemenuhan sadis. Dan berdasarkan data historis yang kita dapatkan, nyatanya keberadaan dan kehadiran gereja Tuhan yang maha kuasa, sungguh sangat menganggu dan merusak stabilitas sosial masyarakat dan keluarga. Sehingga tidak jarang mereka terjelebab dalam beragam kasus kejahatan, serta berurusan dengan hukum. Tanggal 28 Mei 2014 di McDonald's, kota Zhaoyuan, Provinsi Shantong, terjadi suatu insiden pembunuhan kepada seorang perempuan yang bernama Wu Shoyed, usia 35 tahun yang duduk dalam restoran cepat saji McDonald's, sembari menunggu suami dan anaknya yang sedang bermain di luar. Pembunuhan itu dilakukan ketika mereka meminta nomor telepon Wu Shoyed. Dan karena Wu Shoyed menolak untuk memberikan nomor telepon tersebut, seketika itu juga kelompok anggota serta gereja Tuhan yang maha kuasa, memukulinya dengan kursi dan kain pel. Nasnya, Wu Shoyed langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Dan akhirnya, sekelompok anggota gereja Tuhan yang maha kuasa ditangkap dan dieksekusi. Dalam persidangan wawancara itu, salah satu terdakwa berujar, saya memukurnya keras-keras dan juga menginjak-ginjaknya, dia adalah setan, kami harus menghancurkannya. Lihat, tidak ada serikipun rasa penyesaran di dalam hatinya. Yang malamnya, kepergian Wu Shoyed membuat sang suami sangat terpukur dan terbaring sakit. Sedangkan, anak yang berusia enam tahun terus bertanya keberadaan sang ibu, dan menanti sang ibu memberikan hadiah untuknya. Kasus pembunuhan ini sungguh mengemparkan seluruh masyarakat Tiongkok serta pemerintahan komunis Cina untuk mengidangkan kasus ini dengan ketat dan tuntas. Alhasil di antara para terdakwa, ada yang difonis hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau ditahan sepuluh tahun, tujuh tahun penjara. Likwirong adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sejak masuk setel gereja Tuhan yang maha kuasa ini, Likwirong sering keluar rumah. Dan pada tanggal 10 Januari 2011, Likwirong membunuh bayi perempuan yang baru berusia dua bulan dengan menggunakan gunting yang ditusukkan ke tubuh bayi itu. Dia berkata bahwa bayi ini adalah setan, karena kelahiran bayi kecil ini membuat Likwirong tidak bisa keluar rumah. dan mengikuti acara kebatian gereja Tuhan yang maha kuasa seperti biasanya. Tanggal 22 Februari tahun 1996, Wan Chonyang adalah anggota setel gereja Tuhan yang maha kuasa. Wan Chonyang mempersembahkan korban paling berharga kepada Tuhan yang maha kuasa dan demi untuk menyucikan diri dari kejahatan serta untuk menyelamatkan umat manusia, Wan Chonyang pada jam 3 pagi dengan kapak menyerang anaknya yang sedang tidurnya. Kemudian sang ibu ini dengan sadisnya memakukan anaknya di atas kayu syalib. Betapa malangnya nasib anak yang tak berdosa ini. Anak yang baru berusia 8 tahun harus menemui ajarnya dan mati tragis di tangan sang ibu kandung. Jing Lijuan Pada tanggal 9 November 2004, sesudah pulang dari kebaktian gereja Tuhan yang maha kuasa, Jing Lijuan langsung menuju ke dapur. Dia mengambil pisau dan berkata kepada suaminya, bahwa aku telah mendengar suara Tuhan dan Tuhan memanggil aku untuk pulang sekarang. Dan tanpa ragu-ragu dia mengambil pisau itu, langsung memotong tegorokannya dan berakhirlah hayatnya. Tanggal 9 Juli 2014, ibu yang bernama Song Kuangfong berumur 61 tahun. Dia mendadak meninggalkan rumah serta putrinya yang sudah mau melahirkan. Dia pergi tanpa meninggalkan pesan apapun, dan sampai tidak ada kabar beritanya sama sekali. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh putrinya, sejak tahun 2012, sang ibu Song Kuangfong berhubungan dengan gereja Tuhan yang maha kuasa, dan selalu mengadakan kebaktian di rumahnya sendiri. Tapi sayangnya, anggota keluarganya tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sang ibu ini. Bahkan tidak tahu tentang keberadaan sete gereja Tuhan yang maha kuasa ini. Sampai pada akhir tahun 2012, Song Kuangfong merasa tidak cukup puas, hanya bersekutu di rumah saja. Dia mulai terlibat menginjili orang untuk masuk ke sete ini, dan menginjili keluarganya bahwa hari kiamat sudah tiba, dan kita tidak bisa melihat hari esok lagi. Dia benar-benar percaya pada gereja Tuhan yang maha kuasa. Kemudian Demi mencari Song Kuangfong, sang putri melepaskan pekerjaan dan anaknya yang masih kecil. Dia pergi mencari ibu, dan berusaha keras untuk membawa ibunya keluar dari sete-set-set gereja Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Dia mencari ibu dan anaknya yang masih menyusui. Dan sekarang dia mencari ibu dan anaknya yang masih menyusui. Dan sekarang anaknya sudah berusia 11 tahun, tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Sekalipun sang ibu sudah pulang, namun di antara mereka tidak ada ikatan batin ibu dan anak. Tentu kejadian ini mungkin sesuatu hal yang tidak masuk akal di pikiran kita. Namun, bagi anggota sete gereja Tuhan yang maha kuasa, hal tersebut merupakan suatu keharusan. Terima kasih telah mencari ibu. Terima kasih telah mencari ibu. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari dan sepulang. Terima kasih telah mencari ibu. Kita akan berjaya. Kemudian kita akan kemudian. Saya minha dag partil. Saya tidak pernah kemudian. Saya tidak baginda. Saya tidak spas kemudian. Terima kasih telah mencari. Bapak Chun adalah tetangga dari putri Xiong Guangfeng. Dia bersama dengan putri Xiong Guangfeng berangkat ke kota Heilongjiang untuk mencari istrinya. Dan dia menemukan istrinya sudah terpikat pada setesat gereja Tuhan yang maha kuasa. Di mata sang istri, suami adalah iblis, musuh yang harus dibasmi. Dan supaya sang istri pulang kembali kepada keluarga, Bapak Chun mencoba berbagai cara. Dia berharap melalui media masa, istrinya bisa kembali ke rumah setelah merasakan ketulusan hatinya. Dia juga berharap bisa membongkar kejahatan setesat ini dan bisa menyelamatkan sebanyak mungkin keluarga-keluarga yang ada. Setelah masuk setelah gereja Tuhan yang maha kuasa, masing-masing anggota akan diberikan buku-buku dan kaset CD untuk dipelajari, serta diharuskan untuk mengikuti setiap pertemuan. Dalam pertemuan itu, setiap anggota setelah diindotrinasi untuk menjalankan kewajiban dengan maksimal dalam perihal memberi. Semakin banyak memberi, pemeriharaan Tuhan semakin bertambah-tambah. Selain itu, setelah gereja Tuhan yang maha kuasa mempropaganda bahwa pemberian uang persembahan ini akan dipergunakan untuk perbuatan baik. Setiap orang yang tidak berbuat baik adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak ada bedanya dengan iblis. Dan bila bencana malapetaka datang menimpa, maka orang yang sedikit atau tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi akan mendapatkan hukuman. Dan bila ada orang yang menjelang akhir ayatnya dan belum memberikan segala miliknya kepada Tuhan, maka inilah kegagalan terbesarnya kepada Tuhan. Untuk itu, setiap anggota sektor, baik yang berpenghasilan pas-pasan, masing-masing mempersembahkan perhiasan emas perak dan barang-barang berharga lainnya. Sedangkan bagi yang berada memberikan persembahan sejumlah uang tunai, bahkan seluruh tabungannya. Dan pada tanggal 11 Maret 2009, Badan Keamanan Publik Cina melakukan investigasi dan menemukan bahwa uang hasil penipuan setegreja Tuhan yang maha kuasa mencapai lebih dari 15 juta yuan dan 300 lebih perhiasan emas dan perak. Sejumlah uang perhiasan yang terkumpul akan diserahkan ke tangan Cao Wei-san yang nunjahu di Amerika Serikat. Tanggal 14 Juli 2017, seorang wanita lanjut usia yang bernama Wang Suhwa, usia 63 tahun. Lima tahun yang lalu, pas tahun 2012, Wang Suhwa diperkenalkan oleh temannya untuk masuk setegreja Tuhan yang maha kuasa. Wang Suhwa diyakinkan bahwa Tuhan yang maha kuasa sanggup memberikan kesehatan yang baik dan menjauhkannya dari berbagai macam musibah dan bahaya. Untuk itu, Wang Suhwa mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang maha kuasa dan menyerahkan sejumlah uang pensiun untuk tabungan pada hari tua sebagai persumbahan kepada Tuhan dengan total uang berjumlah 110 ribu yuan. Li Suhwa, usia 61 tahun. Sejumlah uang pensiun berjumlah sekitar 100 ribu yuan dilarikan oleh setegreja Tuhan yang maha kuasa dengan omongan manis bahwa Tuhan yang maha kuasa akan memberkati putri Li Suhwa. Dan mereka akan mendapat berkat besar. Semakin banyak memberi, berkat akan semakin berkelimpahan. Dan akhirnya seluruh tabungan pensiun Li Suhwa hilang lenyap dan Li Suhwa mengidap penyakit hemipregia akibat pendarahan otak. Xiao Mei Yan juga mengalami hal yang sama. Sejumlah 150 ribu yuan, tabungan hari tuanya diberikan kepada setegreja Tuhan yang maha kuasa serta diintimidasi untuk tidak menceritakan hal pemberian ini kepada siapapun. Dan yang paling menyedihkan, ada sejumlah orang lanjut usia menjadi korban penipuan ini. Hidup mereka menjadi sensara dan menderita di hari tua. Uang hasil penipuan yang diterima masuk ke rekening Cao Wei Shan seperti yang tercantum dalam buku 10 ketetapan administratif yang harus ditaati umat Tuhan pada zaman kerajaan. Uang, benda-benda materi, dan semua harta benda di rumah Tuhan adalah persembahan yang harus manusia berikan. Persembahan ini hanya boleh diniliki oleh imam besar dan Tuhan yang maha kuasa. Karena persembahan manusia adalah untuk kesenangan Tuhan. Dan Tuhan hanya membagi persembahan ini dengan imam besar. Dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat atau berhak menerima, menimati sedikitpun dari persembahan ini. Selain kasus di atas, ada beberapa kali setegreja Tuhan yang maha kuasa secara terbuka mengumpulkan puluhan atau ratusan orang pengunjuk rasa di depan kantor pemerintah Cina untuk menuntut pembebasan anggota setennya dari tahanan. Dan asid demonstrasi ini berujung pada kerusuhan. Adanya tindakan kekerasan, pemukulan terhadap anggota kepolisian, mengulingkan mobil polisi, serta melukai polisi dengan perbuatan keji. Tahun 2002, kelompok anggota setegreja Tuhan yang maha kuasa didakwa menculik 34 pemimpin Kristen Bawatanak, persekutuan Injil Cina, dan menauhan mereka selama 2 bulan. Dengan upaya menyerap orang-orang ini masuk ke dalam sektor mereka. Tahun 2012 terjadilah serangkaian penangkapan di Qinghai dan Zhejiang yang berbentuk hukuman penjara terhadap 100 anggota setel. Pada tahun 2014, lebih banyak lagi anggota setel yang ditangkap di Hubei dan Xinjiang. Tahun 2016 di Provinsi Anhui, polisi menahan 36 setel yang dituduh membuat dan menyebarkan konten video terlarang. Dalam buku, firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Domba Tuhan mendengar suaranya. Banyak menggunakan kata konotasi negatif yang berbau kekerasan, kutukan, dendam, dan pemusnahan. Bahkan untuk mendapatkan anggota baru setelah gereja Tuhan yang maha kuasa dihalarkan memakai cara licik dan jahat seperti menyebarkan rekaman video porno, pemohongan, penculikan, penangkapan ilegal, dan lain-lain. Dan supaya kejahatan dan kegiatan ilegal tidak diketahui atau dilaporkan, setelah gereja Tuhan yang maha kuasa menuntuk setiap anggota baru mengucapkan janji sumpah dan menuliskan surat penyataan. Bila ada anggota yang hendak keluar dari sektor, mereka akan diintimidasi dan dibalas dengan serangan. 10- Googuna selalu yang akan menggunakan tapahtabungnya pasang구나, ini akan menggunakan 100 kali yang mungkin Bukan pada saatnie beradaan景 kandungan nah apa waitingnyaская Flower Tuhan ini berapa itu vousintai kekakakakakakakadu dan mesyuarat yang mat17 atau kamu kerekaan kalau kamu kurma kuritakakakakakut kekakakakakl capital ekainan kakakakakakakakakakakakakakakakbé Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Di luar hal itu, serta gereja Tuhan yang maha kuasa menerbitkan sebuah buku kecil Dengan judul, Ulasan Lengkap Hukuman-Hukuman Terhadap Sejumlah Denominasi Kristen di Daratan Cina Dan buku kecil yang lain yang bertemakan beberapa pola komunikasi bila berhadapan keadaan celaka Dan salah satu pernyataannya di dalam buku itu adalah Siapa yang mengkhianati saudara-saudarinya, mengkhianati gerejanya, akan diselesaikan dengan cara Judas Iscario Jikalau telah mengkhianati gerejanya dan menjadi seorang Judas, maka ditetapkan binasa untuk selamanya Jadi kedua buku kecil ini dipakai untuk mengintimidasi, mengancam dan menguasai mental para anggotanya Supaya tidak berani bertindak lebih jauh dan hidup di dalam suatu ketakutan besar Karena itu ketika para anggota serta gereja Tuhan yang maha kuasa tertangkap dan diwawancarai Mereka tidak berkenan memberikan pernyataan apapun Jikalau telah mengintimidasi Terima kasih telah menonton! 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 Ini yang sangat penting. Jangan sepatutnya tahu ini fought anak-anak. Jadi, untuk dapat menjadi orang-orang ingratkan keadaan ini, akan menggunakan mstandan untuk memberikan oleh masyarakat. Untuk jadi bahwa masyarakat, изang adalah salah satu yang dengan hati. Jadi, tidak boleh kita dan menghastungi terlalu. Hal di tempat di luar keluarga atau tidak menghadap mereka. Jadi, banyak-banyak untuk menyanakan, jadi setelah dapat menghastungi tersebut. Jadi, banyak-banyak-banyaknya, Jadi, tidak ada satan tidak benyajit. Untuk tanggap keadaan tersebut, Kita sudah menanguang, minta maik, memilih kita, memilih kita. melaksan kita, mempunyai kita. KAMALA GOKI. KAMALA GOKI. JAGULA GOKI. MOTO MOTO I. KAMALA GOKI. KAMALA GOKI. KAMALA GOKI. KAMALA GOKI. KAMALA GOKI. KAMALA GOKI. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!